Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita buat tutorial lagi ya tutorial yang sama cara mendownload kartu vaksin tentu bagi yang sudah vaksin ya seperti biasa kita kunjungi websitenya terlebih dahulu kita cari peduli lindungi kita bisa mengunjungi website atau bisa install aplikasinya tapi kalau saya hanya mengunjungi website ya karena perlunya cuma download saja ya oke ini paling atas sendiri terpilu pediat ya wis angel wis ya bleber mana ngomongnya peduli lindungi ya langsung kita geser ke bawah saya setuju Oke kemudian kita klik garis tiga di atas ini kita klik aja oke kemudian ini ada login garing register kita klik bagi yang yang sudah punya akun silakan langsung login kalau yang belum punya akun langsung buat akun peduli lindungi kita mengunjungi akun peduli lindungi ini bila mana kita tidak mendapatkan SMS ya biasanya kalau kita itu mendapatkan SMS langsung klik aja link di SMS itu langsung kita bisa download file-nya tapi kalau belum punya kita bisa kundungi peduli lindungi ini ya seperti biasa kita terus nama-nama lengkap sesuai dengan KTP kemudian nomor ponsel lah ini ada pembaruan lagi ya di websitenya ini sekarang mencantumkan alamat email jadi kita terus aja emailnya disini disamping nama kemudian nomor nomor ponsel atau nomor telepon lalu alamat email ya nomor ponsel ya bukan telepon ini lupa karena SMS kalau nomor telepon rumah nggak ada SMSnya kemudian kode utp ini dikirimkan ke alamat email ya sekarang dikirimkan ke alamat email bukan ke nomor telepon Oke kita buka emailnya kemudian kita klik kode utp yang sudah dikirimkan melalui email Oke sudah masuk ya ini sudah masuk di halaman peduli lindungi dengan akun kita yang sudah terdaftar kita tarik ke bawah kemudian nama klik dan ini sertifikat vaksin kita klik untuk mendownload kita klik alah sertifikat vaksin Anda tidak memiliki sertifikat vaksin Covid-19 bagaimana ya OPPO ini ya padahal sudah vaksin 12 sudah dapat surat tapi ketika membuat akun tidak ada vaksin coba kita cek aja ya kita cek dulu kita tarik ke bawah ini periksa status Anda apakah sudah vaksin atau belum seperti biasa tulis aja nama lengkap sesuai dengan KTP kemudian nomor nick ya ini ada vaksin dan nicknya Mari kita tes dulu apakah memang benar-benar sudah vaksin atau belum gimana ini website-nya nggak percaya ini Oke kita terus dulu nama lengkap dan nick sekarang ya ini untuk mengecek melihat status Apakah kita sudah vaksin atau belum kemudian saya bukan robot nah ini ada verifikasi lampu lalu lintas ya biasanya ada gini-gini ya ada soal ujiannya ujian online biasa PTKM darurat ya oke kita periksa dulu ujiannya lulus ternyata mudah sekali hanya memilih lampu lintas gambar lampu lalu lintas nah ini dia ya sudah vaksin kan sudah vaksin kedua malah ya tapi ketika kita cek ternyata Anda tidak memiliki sertifikat nah ini bagaimana ya Oppo ini ya tapi seterang saja kita bisa mendownloadnya melalui di atas ini sudah melakukan vaksinasi cek sertifikat Anda di sini nah ini kita bisa klik di sini nah disini kita tulis nama lengkap seperti biasa nama lengkap ini lebih lengkap ya lebih lengkap maksudnya kolomnya lebih lebih lengkap kolom isiannya lebih lengkap ada nama lengkap kemudian nomor nick juga tanggal lahir ya ini tanggal lahir ini semuanya ini ada di surat kalau kita sudah vaksin biasanya dapat surat itu sudah lengkap bisa ada nama ada tanggal lahir ada nick nomor telepon itu lengkap kemudian dibawa lagi tanggal vaksin lain tanggal vaksin di suratnya juga ada kapan kita menemukan vaksin kemudian di sini ada jenis vaksin kita pilih yang atas saja kemudian saya bukan robot Oke ada ujian lagi enggak ini ya Oh enggak ada enggak ada ujian haha sertifikat vaksin sih Allah tidak ada lagi ya kita ulangi satu kali lagi ya mudah-mudahan berhasil ya biasanya gini ya ya memang eh kadang error kadang bisa gini namanya juga website ya website lokal halal Hai Ngetah juga website ya Hai Hai kadang bisa kadang nggak bisa jadi kita ulangnya aja kita samakan nama kemudian Nick tanggal lahir berikut juga tanggal vaksin dan apa jenis vaksin kita pilih yang yang paling atas saja ya Nah sekarang ada ujian lagi nih ya verifikasi aja kemudian periksa Oke nah ini dia sudah berhasil ya ada vaksin pertama juga vaksin kedua Oke kemudian kita klik aja kita bisa langsung membagikan gambar ya baikkan gambar ke WA ataupun kemana ya kalau mau dicetak gitu kalau enggak punya printer ya kita bisa bagikan ke WA ke percetakan-percetakan atau kemanapun tempat yang punya jasa nge-print gitu ya kita bisa bagikan kemudian kalau mau enggak dibagikan ya kita tinggal simpan saja di HP simpan dulu nah ini sudah dibagikan ke WA ya kemudian untuk cara yang kedua kita bisa simpan di memori HP kita sendiri Oke ya kita tinggal klik aja kemudian pilih download download kemudian yang kedua kita dan lagi ingin mendownload lagi lah ini biasanya ketindih ya ketindih gambar pertama ketindih dengan gambar kedua maka solusinya adalah kita buka dulu hasil gambar yang pertama kemudian ini dia vaksin pertama ya di lainnya ganti nama file kita tinggal ganti aja tambahkan nomor satu gitu kemudian kita kembali ke halaman peduli-lindungi lagi kita tunggu kemudian kita tarik ke bawah vaksin kedua download gambar nah kalau gini gambar yang pertama tidak ditindih oleh gambar yang kedua karena namanya sudah beda ada download satu ada download saja Oke Oke mungkin dulu tutorial dari saya cara mendownload kartu vaksin melalui HP dan juga cara mengatasi bila kita mempunyai ini problem tidak bisa mendapat kartu vaksin mudah-mudahan berfaat kurang lebih ya saya memaaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh